kurang lebih 800 kg atau 8 kintang ya guys kali ini saya berada di desa Wonosuko tamanan Bondowoso kali ini saya bersama Pak Mai pemilik sapi super yang berbobot kurang lebih 800 kg atau 8 kintang saya akan bertanya-tanya langsung mengenai spesifikasi tentang sapi ini dan perawatannya seperti apa dan harga-harganya juga berapa guys yuk simak terus video ini jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys saya sekarang berada di lokasi di daerah tamanan ini saya grebek ke kandang sapi ada tiga jenis maksud saya ada tiga ekor sapi guys mantap ini guys nah ini sapinya apa pak? limusin pak ini jenis sapi limusin guys kira-kira ini umur senapa tahun pak nah ini guys menurut sang poternak bapak siapa pak? Pak Mai siap? Pak Mai Pak Mai desa tamanan Wonosuko perkiraan sapi ini sudah berumur kurang lebih sekitar 2 tahun saya akan review saya akan review jenis tipe sapi limusin ini tawaran berapa pak? harganya 37 juta ya pak ya nah ini ini guys punya pak Mai desa tamanan Wonosuko ini pakannya pakai rumput apa carbukan pak atau komboran gitu pak ampas ampas tahu pak ya nah ini ini guys senapa berun pak kira-kira pak belum gintal belum gintal nah ini ini bobot yang ada pada sapi ini kira-kira sudah mencapai kurang lebih 800 kg atau 8 kuintal guys ya nah ini good deh guys monster ini guys ini sudah tawaran 37 ya pak ya nah ini nah untuk tinggi juga lumayan guys hampir mencapai rata-rata tinggi manusia nah ini tingginya nah ini guys disini kaki-kaki super ini jenis tipe sapi limusin ya P1 dong P1 pak ya siap oh iya ini guys berbongkar deh sudah tawaran 37 juta ya pak ya bobot kurang lebih 800 kg atau 8 kuintal ya guys milik pak mai lapar gak ini lapar pak ini kecet sampai ke B calon kontes atau dharma ini gak pak oh di pelihara biasa ya pak ya siap nah ini guys tapi milik pak mai desa Wonosuko tamanan nah ini silahkan komentar tentang sapi ini bobot kurang lebih sekitar 800 kg atau 8 kuintal nah ini sapinya silahkan di cacimaki nya guys silahkan komentarnya masukannya masukannya bobot sapi kurang lebih 8 kuintal nah ini guys nah ini bokongnya guys milik pak mai ya ini masih lapar ya pak ya nah ini contoh kalau seandainya sapi lapar ini guys jadi masuk ya pak ya kalau kenyang kan biasanya keluar pak ya nah ini ini tempat laparnya disini jadi kalau sapi itu kenyang ini biasanya melembung guys ya karena ini menyusut eh apa ke dalam ya nah ini masih lapar sapinya jika kalau sudah kenyang biasanya mengembang guys ini sudah tawaran 37 juta ya pak ya nah ini jika teman-teman ada yang berminat silahkan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung mengunjungi kandang pak mai yang berlokasi di desa wonosuko tamanan bondowoso nah ini guys super guys selamat menikmati